Aku mau bawain telur yang menetap Ini baru tadi Nah buka yuk Buka Perdana nih Mama Masukin, gabungin dia dengan sonda-sondaranya Woi woi bangun woi Katanya mau konten jam 10 Sekarang udah jam 12 Bangun woi Ayo bangun bangun Ayo kita review woi Konten ya Ayo semangat semangat Nah main di dulu Lalu di dulu ya Oke whatsapp Mamang Jadi sekarang gue mau ngonten Ngonten lagi gitu Kita mau nge-vlog Kita mau ke temen satu komunitas gue ya Kita mau review-review aja Dia hewan dia gitu Jadi ini gue baru bangun tidur Dan udah kesiangan Jadi gak lanjut mandi gitu Kita langsung aja Gaskin Halo bang Halo Ya abis Ya bang Bisa Bisa Oke Oke kita Liat koleksiannya ada apa aja gitu Ya bang Ya saya mau liat-liat koleksi baru Wah lah Kebanyak kok Pasok-pasok-pasok Oke ayo bang 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 Oke Oke boleh ayo Oke Ayo mamang Oke cut Oke Nah Ada apa nih di Bawa Datang-datang kesini Tiba-tiba Mau main aja gitu bang Sambil liat-liat koleksi Mau sambil liat koleksi Koleksi apa sih Ya udah lama juga gak kesini Oke Bang ingin-ingin liat koleksi seperti ular Sambil bawa video kayak gini guys Nah kebetulan nih di Kebetulan banget nih Aldi datang kesini Aku itu udah siapin juga Bukan siapin sih Dari kemarin itu Aku punya Telur Telur Apa ya Kalau bahasa latinnya itu Gonyosoma Wah Mantep nih Nah kebetulan Semalam itu Dia menetas Wah Nah Mumpung nih Dari teman-teman Dan Aldi juga datang kesini Nah aku mau bawain Telur yang menetas Ada beberapa sih Kalau gak salah Dari enam butir Nah ada sekitar Ada sekitar Empat ekor yang udah menetas Wah Mau coba liat Coba Ayo bang Mantep nih Jarang-jarang kita Disuguhin Yang kayak gitu Iya Oke ya Bentar aku tak Ambilin ya di Oke Oke siap Oke om bang Jadi Dimana lagi coba Kita liat Si Telur itu menetas Gitu Nah Seperti yang gue bilang tadi Kemarin itu Ada enam telur Iya Nah Tiga telur pertama itu Menetas Terus baru yang Keempat Nah yang keempat Nah yang keempat itu ini Tadi Berarti tadi ini Ini baru tadi Nah yang tiga itu Semalam Nah ini yang keempatnya nih Nah kebetulan pas Aldi ada nih Jadi bisa dibilang Perdana lah Dia bisa ngelihat ini Telur Telur ular Bisa menetas Coba Buka Buka dong Nah buka yuk Buka Oke Perdana nih mama Perdana ya Wih Wih Mantap kan Mantap Mantap kan Kalau disini Namanya itu Bisa dibilang itu Ular bajing Iya Atau Atau Kalau bahasa tadi yang aku bilang Bahasa latinnya itu adalah Gonyosoma Ocicepalum Iya ya Nah ini nih Nah dipegangin itu Iya Nah dipegangin itu Mana ya Aku mau coba cek yang dia Oh yang ini Yang itu bang Yang ini 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 iseng aku Aku kasih nama temen aku Ini si Encus Encus Wah Encus Udah menetas Udah menetas dia Nah tinggal berarti ada Dua lagi bang Dua lagi ini mungkin bisa dilihat nih Tuh Tuh ada tuh Paling berapa hari lagi bang Mungkin besok juga udah tuh Tuh ada tuh Oke Oke kita simpan dulu Ini kita angkat ini Ini kita simpan dulu telur Nah kita mau lihat dulu yang Yang tiga lagi Yang tiga lagi kemarin Oke Oke Ini nih Yang tiga kemarin itu Masukin gabungin dia Dengan saudara-saudaranya Tuh ada Ada tiga Eh ada tiga Ada empat Rame kan Mereka ini masih Umur Satu hari lah ya Iya Dengan yang terakhir ini Barusan tadi Keluar Kalau segini Bisa langsung kasih makan Apa nunggu dulu bang Nah kalau reptil itu Sejenis ular itu Dia gak bisa langsung Dikasih makan Untuk ukuran segini Jadi biasanya Kita itu Harus nunggu dia sampai Setting pertama Setting pertama itu Kayak gimana sih Ganti kulit Ganti kulit pertama Biasanya Ada sekitar Semingguan lah Semingguan Nanti dia Mereka nanti Bakalan ganti kulit Setting pertama Nah dari situ Nanti dia baru ada Respon makannya Kayak gitu Gak bisa Teman-teman Buat teman-teman nih Kalau yang baru Netas kayak gini Terus langsung Dites kasih makan Gak akan mau makan dulu Gitu Karena Emang sih dasarnya Ular itu Pas dia Menetas dari telur itu Mereka itu memiliki Dasar pemburu Iya Jadi mereka hanya tahu Pas udah netas Gak diajarin Mamanya gitu Indukannya Enggak Dia langsung berburu Cari makanan Berarti langsung galak gitu Langsung galak Ini juga sebenarnya galak sih Cuma karena masih kecil Jadi giginya gak kerasa Gak kerasa ya Tuh 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 Dia gak nyaman Dipegang Ini gak berbisa kan ya bang Ah iya Bener Lupa Gonyosomaosicepalum Itu gak berbisa Dia jenis ular Yang tidak berbisa Dan ini itu Biasanya di atas-atas pohon Dia makanannya Seperti Burung Burung Gitu kan Terus ada juga Kayak katak-katak pohon Gitu Oh iya Mantap Dia mau juga Mamalia kecil Seperti Tikus-tikus pengerat Kayak gitu kan Tapi biasanya Karena memang Dia lebih cenderung di pohon Berarti burung Burung Tapi bukan berarti Kita kalau seandainya Melihara ini Kita ambil-ambilin burung Gak juga Soalnya sekarang Kan udah ada yang Orang kotor-kotor Tikus putih Jadi bisa Bisa kita beli Terus kita kasihin Buat pakan Buat mereka Ini sejenis Kolobrik Nah Kalau Gonyosomaosicepalum Ini masih sejenis Dia keluarga Suku Kolobrid Kolobridai Jadi kalau kolobridai itu Di Indonesia itu banyak sekali Ada dari Koros Koros Kuler lanang sapi Nah kebetulan aku ada Baby koros juga Wah agak Mantep nih Kumplit disini Oke Sif mau coba kita lihat lagi Baby koros gak Oke Kebetulan hanya satu Sih baby korosnya Tapi gak apa-apa lah Kita coba Liatin aja Liat gitu Sini Kalau kolobrid Keluarganya dia Sif Oh ini Berarti Ini harus bayar Oke kita cek ya Oke kita cek Iya bang Iya ini Yang aku bilang tadi itu Apa Koros Kolobridai juga Masih suku kolobridai juga Ini koros Jadi Koros ini juga Masih umurannya Sekitar Seminggu dua minggu lah ya Nah ini tuh Aku dapat Kemarin itu Kebetulan ini bukan Aku hunting loh ya Jadi kemarin itu Di rumah-rumah warga Disini ada yang bilang Liat ular Berarti rescue gitu Rescue Ayah orai Ayah orai gitu kan Nah akhirnya aku pas liat Ih Baby king koros nih Lumayan nih aku bilang Untuk Untuk jadiin bahan Edukasi Nah aku Aku keep itu Udah seminggu lah ya Dan Bagusnya itu Udah Mau makan Udah mau makan Mungkin karena dia lapar juga Kali ya Udah setting pertama Udah setting pertama juga Nah akhirnya Ya udahlah aku keep dulu Tapi memang bakalan Nanti aku Rilis Entah besok Atau dua hari Kemudian Nanti bakalan aku rilis Nah pas kebetulan Tadi Aldi datang Kesini Aku bilang Ya udah kita sekalian Bahas aja nih Banyak mahan Mantap Nah Aldi tau gak Ini sebenarnya Sahabat petani loh ini Iya Ini sahabat petani Karena dia ini Untuk menekan populasi Seperti tikus Di sawak-sawak Kayak gitu Kan tikus kan kita tau Ini hama nih ya Di sawak-sawak gitu Untuk makalin padi segala macam Nah Apa Fungsinya mereka itu Kalau di sawak-sawak itu Ya untuk menekan Sama itu Sama seperti Lanang sapi Lanang sapi juga Kalau kingkoros itu Kingkoros itu sama Cuma warnanya hitam Kingkoros hitam Dan ukurannya Kingkoros itu Dia lebih gede Nah Kira-kira gimana nih Menurut Aldi Udah nih aku udah bagi Sebenarnya masih banyak lagi sih Koleksian aku Gimana nih Sejauh ini Untuk COVID ya udah Udah cukup ya Cukup lah Apalagi tadi Lihat yang baru netes gitu Wah itu kesempatan Iya dong Itu sebenarnya kan Masih jarang-jarang ya Iya bang Nah kebetulan disini Aku juga pas kemarin itu Jadi sebenarnya itu bukan hasil ternakan aku sendiri Gitu Jadi kemarin itu Ada teman Bahasanya kalau dibilang Sini pengepul lah ya Iya Pengepul kayak gitu Jadi dia punya tuh Dia dapet yang gede tuh kan Dari alam gitu Yang gunyosoma tadi kan Dari alam Nah terus pas aku Pas dia bilang Bang Ini ularnya Bertelur Bertelur gitu Gitu Oh aku Aku langsung inisiatif Yaudah siniin telurnya gitu kan Ada 6 butir tuh Aku langsung Siapin tempatnya Aku inkup Dan akhirnya berhasil Berhasil gitu Dengan cara tadi gitu Dengan cara tadi kayak gitu Tadi pake tisu kayak gitu kan ya Nah kebetulan Aku Cara inkup ular itu Disini itu memang Sebenarnya itu Aku lagi ngetes doang sih Sebenarnya Karena beberapa teman Untuk inkup ular itu Dia menggunakan perlit Perlit Kayak pasir gitu ya bang Ya kayak pasir kayak gitu Ada juga yang Ditambahin dengan heater Untuk pemanasnya Itu sebenarnya heater kan Untuk biar Untuk biar Supaya Apa namanya Menjaga si buku Nah kali ini Aku itu karena Kemarin-kemarin Udah coba beberapa Yang pake perlit Dari ular-ular piton Sebelumnya gitu kan Nah kenapa Kali ini aku mau coba gitu Ya walaupun sebenarnya Itu ibaratnya Kayak penelitian Sebenarnya Jadi aku ingin coba Menggunakan tisu Hanya sebatas tisu Tapi pake box plastik Kayak gitu Tapi aku simpennya Dalam sterofom Sterofom box Berarti kan kalo dalam sterofom itu Suhu itu tetap terjaga Tetap terjaga Nah aku simpennya juga Kebetulan Enggak aku simpen sembarangan Sterofomnya juga Aku simpennya mungkin Salah satunya Kayak di kamar aku Karena kan suhu kamar itu kan Stabil Aku coba Nah selama 3 bulan itu Berhasil akhirnya Sehat-sehat semua Keluarnya gitu Jadi sebenarnya memang Karena kenapa aku bisa Kayak gitu mikir Karena kalo ular di alam pun Mereka kadang suka Nyimpennya Kayak dalam tanah Kayak gitu Dalam lubang-lubang tohon Kayak gitu mereka simpen telurnya Dan mereka kan Kalo ular itu indukannya Jadi dia lebih tau Lebih tau nih Suhu yang mana yang pas Dia lebih mengerti gitu Nah aku juga disini Cobanya kayak gitu Apakah dengan cara kayak gini Bisa Eh Ataunya bisa Berhasil tisu gitu Tapi ya tetap Kita harus tetap perhatiin juga Karena terkadang juga Kalo kita dalam tisu itu Kan suka ada embun Iya ada embun Itu kita harus bersihin juga Mau coba? Iya Nantilah Jadi kita dapet ilmu baru gitu Tapi Tapi jangan langsung Buru-buru langsung coba di rumah Telur-telur ayam ya Enggak ya Enggak ya Karena telur ayam Nggak caranya kayak gitu Beda lagi gitu Beda lagi Itu semua jenis telur Ular apa Cuma tertentu gitu Nah sejauh ini Yang aku pernah ngetes Pake menggunakan Metode inkubator Seperti itu Baru Ular koros Ya Gitu kan Yang kayak gini Yang kayak gini Berarti koros Koros Dan ular gonyosoma Yang tadi Yang tadi Yang warna hijau tadi Nah kalo untuk yang lain Belum aku Belum tau Berarti untuk kolobritma Bisa gitu bang Ya kemungkinan bisa Karena yang aku coba itu selama dua jenis itu bertelur itu ya berhasil Berhasil semua gitu Dan itu sehat semua gitu Bagus Mantap Jadi kita dapet ilmu baru gitu Ya Aku bayar Nah gimana lagi nih Untuk Udah sih bang Untuk ini Udah Iya makasih banget gitu Jadi kita Ya Tahu gitu Caranya Ya Saling berbagi lah Aku juga kan Kebetulan juga kan Aku Dibilang peneliti sih Bukan Bukan karena dia pake kacamata Terus orangnya peneliti gitu Enggak juga gitu Tapi Ya karena Ada sedikit Pengetahuan tentang reptil Dan coba untuk menggalihnya lagi Dan aku juga menggalihnya juga banyak Nanya-nanya juga sama temen juga sih Dan belajar di kuku gitu Belajar di kuku tentang reptil Nah akhirnya Coba-coba sih Sebenernya Dibilang coba-coba sih Enggak juga Karena Awalnya melihat dari suhu dulu nih Suhu segini Sekian-sekian Celsus Tapi cepatnya Udah dapet gak Dari semua tadi yang aku ceritain Oke sih Udah bang Makasih banget gitu Ilmunya Kita juga jadi nambah ilmu gitu Buat temen-temen juga gitu Ada lagi gak bang Koleksi-koleksi yang menarik gitu Kalau untuk koleksi sih Banyak sih ya Apa mau kita ambil nih Nanti dulu aja bang Pokoknya nanti Di part kedua Part kedua Ada part kedua Iya soalnya takut Durasinya kepanjangan gitu bang Oke 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 Siap siap Pokoknya Kalau penasaran Pantengin aja Part keduanya oke Mantap Oke Jangan lupa Like and subscribe-nya Bye